selamat menikmati Surabaya ya kita saksikan ini adalah promotor pertandingan Raja Sabta Udohari yang mengelar partai dunia ini dan kalau kita saksikan juga bagaimana kedua pertinju maka harus awas pada dan saya persilakan kepada wasit dus Riri Hena untuk segera berikut pertarungan Maxwell Awuku menghadapi Daud Jordan baiklah inilah Daugino Jordan petinju kita bertanding dari sudut merah ada petinju Asalgana Maxwell Awuku yang bertanding dari sudut merah kalau Anda melihat dari video yang sebarang kali seperti ada saskan tipikal dari Maxwell Awuku ini apakah seorang boxer seorang fighter Sarko Slager ini kalau saya lihat saya pandang ketika berhadapan dengan Liam Wells tahun 2010 saat itu memang ketika tidak ke arah tapi banyak sekali inisiatif yang dilakukan dia dan memang dia dengan tipikal fighter juga artinya sama-sama fighter dihadapan dengan Daugino Jordan ini tinggal siapa bagaimana masuk bagaimana dia bisa merangkul atau katakan melakukan serangan-serangan yang saya pikir menjadi kuncinya bagaimana dia bisa masuk dengan dengan posisi yang sangat terlalu wasit mu Sidiheina mobil pertarungan ini mobil saya adalah Maxwell Awuku yang lebih tinggi sekitar 4 cm dibanding ke tinggi kita di dalam Daugino Jordan dan salah satu kelemahan yang katanya dipilih Awuku adalah pada bagian perut yang uruh hati barangkali bisa menjadi target sasaran serangan dari Daugino ya saya pikir memang begitu kalau saya lihat dari video rekaman dari Augino Jordan ini banyak sekali berguna-guna yang dilakukan walk-walk untuk menghajar perut lawan ini dan memang Awuku selalu menghindari atau melakukan double cover dan juga melakukan perlindungan terhadap perutnya mungkin jadi satu kunci bahwa ini salah satu mungkin sebagai salah satu kelembangan dari Awuku ya Ronde sekarang ini kita lihat yang ini dikontarkan dari Awuku dan Daugino dalam posisi agresif melakukan tekanan berinisiat untuk melakukan serangan kita lihat bagaimana kelincahan kaki dari Paksel Awuku masarannya tidak sudah dipukul tampaknya terus bergerak Daugino coba bertarung dalam jarak rapat ya pembina sekarang perut dan wajah tadi dari Daugino walaupun tidak mengenal dengan telak kita lihat bagaimana terus bergerak Maxwell Awuku ya yang menarik mungkin ini juga bahwa Petinyu Kidal berhadapan dengan Petinyu Ortodoks lagi-lagi dan memang kalau kita lihat juga bukan sekali ini juga Daud berhadapan dengan Petinyu Kidal karena berhadapan dengan Pontiras kemudian juga Lorenzo Villanueva kemudian Christian Abila Petinyu Filipina Kidal yang pernah dihadapi oleh Daud artinya bahwa secara experience dia punya pengalaman cukup juga berhadapi dengan Petinyu-Petinyu Kidal ini Daud terus menekan kita salingkan mobil tetapi jab-jab dari Awuku dikombinasikan dengan strip-kiri cukup rajin terlontar belum menemukan sasaran yang tepat pukulan-pukulan dari Daud nah kita akan salingkan strip-kiri dari Awuku ya saya pikir juga Awuku memang sangat menjaga situasi kondisinya Bu dengan berusaha untuk berlari-lari seperti ini jauh sekali dengan beberapa perbandingan yang dia lakukan sebelumnya dia langsung biasanya melakukan inisiatif serangan dan sangat agresif sekali dalam melakukan serangannya Bu ya sabaran bukini tadi dari Daud Jordan kita sasatkan Bu Milsa tidak mudah untuk memukul pasal Awuku Daud Jordan terus berusaha untuk sama dekat kita saksikan ya kalau tidak bukulan dari Daud Jordan kita lihat belum terlalu telak mengena tetapi ini tentu menimbulkan short terapi yang cukup baik bagi Awuku bukulan dari Daud Jordan ya kombinasi sampanan Hukiri tadi cukup telah kali ini dari Daud Jordan Ronde pertama baik kita masuk ke sekarang Ronde kedua Bung Ribban Ronde pertama ada 1-2 pukulan dan kedua petinggi yang masuk tadi ya saya pikir memang masih Daud dalam kondisi yang sedikit lebih ukur ya dengan beberapa kali pukulan dia walaupun tidak begitu telah tapi ini cukup memberikan semacam efek Jadu Awuku dan kalau kita lihat timnya dari Daud juga dilengkapi dengan Craig Christian mantan mati dari Jor Jor ya kita saksikan pekerja sabaran bukti tadi sebatas dari Awuku bisa tapi Daud terus melakukan inisiatif serangan sangat agresif menyerang kita saksikan jawaban jen 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 oh yang tidak telak dari Daud nominasi ke arah perut ke kuduhan ke rin ya oh street kanan dari Awuku seperti tidak memperdudukan pukulan-pukulan dari Awuku Daud terus melakukan tekanan terus mendekat walaupun ada sejumlah pukulan dari Awuku yang sempat masuk tadi ya oh perkat yang lempah tadi dari Daud A perkat kali ini dari Daud harus hati-hati kita pakai Daud Jordan untuk menerima pukulan Kanter dari Maxwell Awuku Nah kita saat-saat mungkin mengkombinasi sumbunan yang masih membentur double cover dari Maxwell Awuku yang kita lihat berlindung dengan double cover juga terpasuk area perut yang luasinya dari Maxwell Awuku Ya itu sekali memang harus variatif yang harus dilakukan oleh Daud Jordan yang membuka juga untuk memancing lawannya untuk terbuka ya kita masukkan mungkin ada pertama dia Wukanat tadi dari Daud Jordan masih belum berkepik dasar bagi wajah atau muka dari Maxwell Awuku Oh kita lihat tapi style seperti ini memang sangat diharapkan oleh Daud Jordan karena lawannya sudah berlari-lari mulai terpacih juga dengan serangan-serangan dan ini satu peluang untuk Daud Jordan untuk menghabisi lawan dengan peluang kerasnya Oh 10 detik terakhir di ronde kedua dua ronde sudah kita saksikan dan sekarang kita masukkan ronde ketiga Daud Jordan versus Marcel Abu Ronde kedua teman-teman Ya saya pikir masih Daud Jordan menguasai kondisi karena beberapa kali kita lihat pukulan-pukulan dia baik double abarkat kemudian juga istri dan nyumah um dia dari seberapa hari masih ya itu masih di ronde ketiga tanpa tidak cober di dibandingkan dua ronde sebelumnya dimana kita Daud Daud Jordan masih agresif masih lebih mengambil inisiatif serangan setara Marcel Abu lebih banyak penunggu sabar bukan tadi dari Abu apakah kombinasi dari Daud Jordan jual beli pukulan kita sangat sehat memiliki dalam jarak rapat seperti ini menurut Anda siapa penting lebih diuntungkan ya sebetulnya dengan kedua tipikal yang sama persis karena mereka sama-sama fighter ini sama-sama mereka punya keuntungan tergantung bagaimana cara dia memainkan variasi pukulan tadi saya katakan bahwa body punch menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh Daud Jordan dalam membuka serangan lebih baik tapi tentu saja Daud tidak boleh mengumbar emosi karena kalau memaksakan membuka K.O maka ini bisa jadi berat iya persis sekalipun ketika berada dengan Sinokabayero terjadi hal seperti itu bagaimana dia sempat overconfident dan akhirnya dia harus kehilangan juga di Daud berikutnya Daud Jordan oh Ritka 6 tadi dari Daud kita pastikan ya ber Jaya Kidal Masel Awuku melayani pertarungan jarak rapat yang dikembangkan oleh Daud Jordan kita lihat bagaimana pukulan pukulan balasan dari Masel Awuku Tunggi dari Awuku tadi arah perut kombinasi ke dagu pukulan Daud Jordan Jordan Oh Oh menang kali ini pukulan dari Awuku Oh bukanan dari Awuku cukup telak tadi Daud Tunggi seperti ini beberapa pukulan dari Awuku Senaka Tunggi Wajah Daud Jordan dengan kondisi konsentrasi yang selalu menyerang akhirnya juga beberapa kali juga kita lihat Daud Jordan lupa dengan pertahanan dan akhirnya serangan balasan dilakukan oleh Awuku kita lihat beberapa kali masuk yang 10 detik terakhir di ronde ke-3 Daud masuk berusaha untuk terus menekan yang yang kita sentikan ini adalah tayangan ulang di mana di ronde ke-4 tadi mengharap kedua petinju ini sempat memberikan pukulan-pukulan terbaiknya dan beberapa kali juga petinju kita kena pukul dari Pak Selah setelah dikatakan Liana dengan serangan kadang-kadang dilupa dengan pertahanan kerap kali juga ada dalam diri Daud Jordan ya bisa kita sekarang masuk di ronde ke-4 kembali kita saksikan apa yang terjadi di 3 ronde sebelumnya juga nampaknya akan terjadi di ronde ke-4 di mana Daud Jordan terus memporsi terangan berdekat mempaksakan pertarungan jarak rapat tapi dari posisi seperti ini beberapa kali Pak Selah Abu berhasil mempaksakan pukulannya sempat mengena pada wajah Daud Jordan ya ya street dari Daud Jordan ini pertarungan yang sempit saja mengurang stabilan mungkin mungkin juga harus diingatkan bagaimana dia juga harus menjaga kondisi tetap defensenya juga harus tetap serangan artinya ketika dia melakukan serangan dia juga tidak boleh terlengar dengan pertahanan tadi dan ini akan menjadi buperang juga kalau kukulan balik atau kukulan balik dari Awuku itu begitu tepat karena kita lihat juga beberapa kali dia cukup tepat ya ya betul pembangsaan K.O. tentu saja bisa menjadi berang karena K.O. ini adalah situasional tidak bisa targetkan 1,2,3 ronde Daud kita lihat dengan posisi yang sedikit lebih pendek daripada pasangan Awuku sampai kemudian strategi dikembangkan adalah bagaimana Daud terus mendekat walaupun beberapa kali dia kenapa buruk aparkan tadi dari Awuku kita lihat aparkan dari Daud Jordan ipis saja kita lihat supaya dari Daud ke arah perut tadi maksudnya tidak mudah untuk mendapatkan timing pukulan yang tepat yang mengarah telak pada posisi kepada sosoran yang itu dibagi Daud Jordan terakhir terakhir kita lihat pukulan Hunter dari Awuku terus dilepaskan secara secara wajah dari Dr. Jordan ya perut dan ke wajah untuk tempat segera berakhir terakhir Pertarungan yang tampaknya cukup berat bagi Daud Jordan perusahaan itu. Ya, betul sekali. Memang ini saya katakan bahwa tadi bermain cerdas dalam mengerti bahwa bermain ketika melakukan serangan juga jangan lupa dengan pertahanan. Itu yang kadang-kadang terlupakan oleh peti kita seperti Daud Jordan. Dan itu juga pernah terjadi ketika berhadapan dengan si Pio Fethiaka. Itu dia melakukan serangan, serangan tertentu itu. Kebetulan juga Fethiaka memiliki pertahanan yang sangat bagus dan fisik yang sangat bagus. Akhirnya kondisi bisa terbalik. Ini yang kita khawatirkan. Ya, sejauh ini pertahanan dari Marcel Abungu dengan double cover dan juga bergerak ke kanan-ke kiri. Boli moving cukup baik. Sebagai sasaran yang tidak mudah dipukul oleh Daud Jordan. Kanan kembali dari Daud Jordan. Ya, jajep pancingan dari Daud. Kita lihat. Bergerak ke kanan-ke kiri dari Awupu tadi. Kepulauan kiri memang salah satu andalan dari Awupu. Karena memang selain bergaya kidal juga memiliki catatan yang sangat bagus juga ketika mengutolak K.O. lawan. Ya, ternyata juga dari 20 kebandingan terakhirnya, 15 di atasnya dipenangkan TKO dan K.O. Ya, kembali terlepas tadi. Tingkatan kesarung tangan dari Paksel Awupu dua kali di rute ke lima ini. Ya, kembali terlepas tadi. Oh, lho kawasan tadi pukulan dari Awupu. Pertanyaan yang terus bergerak dan punya pertahanan double cover seperti Paksel Awupu memang tidak mudah. Salah satu cara biasanya seperti yang berhasil dilakukan ke Jurgutang ketika mengatasi jadinya Pontias dari Filipina adalah dengan mengarahkan pukulan ke arah perut. Ya, betul sekali memang betul. Sebetulnya yang berhadapan dengan petiju kidal saya katakan tadi, sejak awal bahwa bukan kali ini pertama, bukan kali ini. Artinya bahwa Ronald Pontias, kemudian juga Lorenzo Pilenueva dan Restuistian Admin ya, petiju dari Filipina juga memiliki gaya kidal dan dia bisa mengatasi itu. Tapi berhadapan dengan Awupu tampakannya memang dia harus berpikir banyak dan terutama bagaimana jangan sampai terpancing dulu ya. Ya, mendaikannya bahwa ini sudah menjadi satu hal yang sangat penting dilakukan oleh Jurgutang, tentu saja. Oh, Gable Hukini tadi tidak terlalu keras dari Jurgutang. Oh, Pak Sergal ini aparkan kiri dari Awupu. Ya, kita lihat terus bergerak Awupu. Ya, kita lihat terus berhubungan pukulan di akhir Runde ke-5. Dia lakukan oleh Jurgutang. Inilah Pak Sergal Awupu bertanding dari sekutu biru ketinja asal Gana. Yang kita pernah berhubungan di Runde ke-5 tidak mudah memang bagi Jurgutang terus bisa mengendalikan dan menekan, melepaskan pukulan-pukulan yang tepat ke wajah atau ke perut dari Awupu. Ya, betul sekali. Memang selain bodi-mobie yang sangat bagus, footwork juga oke. Dan saya pikir pertahanan dia sangat bagus. Dan saya pikir juga kelihatan Awupu bagaimana dia punya tingkat kejadian yang sangat bagus juga. Terutama dalam meredang serangan lawan dan juga dia bisa membalikan menjadi sebuah pukulan balik terhadap Daud Jurgutang. Kalau kita lihat bagaimana tiga kekalahan yang berada di alami Daud Jurgutang, maka tiga-tiganya adalah petinggi yang bergaya boxer dan yang memiliki kuat teknis yang baik. Bayeru, Christian, ataupun juga Pintik, 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 Apakah petinggi yang dihadapi saat ini adalah petinggi yang memiliki gaya, memiliki karakter bermain, strategi yang seperti tiga petinggi yang pernah mengalahkan Daud Jurgutang. Ya kalau saya lihat, kalau dari sisi speed memang sebenarnya tidak sebagus seperti yang tadi, seperti Kabayero, kemudian Christian, itu jauh lebih bagus dari sisi speed. Tapi memang Awupu ini memiliki atasannya yang cukup bagus juga dalam pukulan pemati kartu ini yang harus diantisipasi oleh Daud Jurgutang. Jangan sampai dia pukulan telat itu, ya ini terkembali bahwa bagaimana dia harus bisa mengaturni defense dia. Jangan sampai dia telena dengan serangan seperti yang kita lihat tadi, beberapa kali juga telena serangan seperti yang dia lupa dengan defense-nya. Ya, Mas Syed, Awupu sendiri sudah memainkan 43 kali pertandingan dengan 40 kali menang, 26 kali jatuhi memahakan pertandingan dengan KOTKO, 2 kali kalah dan 1 kali brown dari Kekalang, yang sudah 2 kali, dia tidak pernah terpukul jatuh pada KOTKO. Ya, mungkin ada yang menarik juga memang kalau kita bicara siklus, Bunga, tadi saya bicara di luar ini, 2005 dia kalah, 2010 dia kalah, terakhir kita ketemu di Commonwealth, dan sekarang 2015. Apakah ini akan menjadi satu momentum buat Daud Jurgutang untuk menjadikan siklus kekalahan bagi lawan? Ya, yang jelas ini baru ronde ke-6, berjalan dari 12 ronde yang diagendakan, yang dijadwalkan, supaya terus dilakukan oleh Daud Jurgutang untuk mendekat, menghasilkan pertarungan jarak kerapan, oh, serut kanan tadi, tapi juga pukulan balasan dari Awupu berbahaya, harus waspada, harus ekstra hati-hati, Daud Jurgutang. Ya, ini fisik juga, faktor fisik, saya pikir menjadi salah satu penentu kemenangan dalam sebuah pertandingan pinju seperti ini, Bunga. Kita lihat bagaimana ketika berhadapan dengan Fenty yang kastil itu juga faktor fisik menjadi penentunya. Pemirsa, kita masukin sekarang ronde ke-7, Daud Jurgutang versus Maxwell Awupu. Daud. Terus melakukan pertarungan jarak kerapan, oh, trade kiri tadi, dari Awupu. Mengenai wajah Daud Jurgutang. Kita lihat, kombinasi pukulan dari Awupu. Ronde ke-6 tadi tampaknya Daud agak sedikit menurunkan tempuh. Apakah ini bagian dari 100-100 atau barangkali ini berkaitan dengan masalah penurunan stamina-nya? Ya, dua faktor itu juga menjadi cukup banget, Bunga. Bagaimana setelahnya juga di ronde tadi, Bunga, sampai ronde ke-6, Bunga, memang kelihatan sekali polisi fisik Daud sudah mulai menurun. Polisi fisik Daud sudah mulai, dan kedua barangkali memang dia sudah mulai mengikuti bahwa ketika jangan sampai terpanjang. Ini yang sebenarnya juga menjadi salah satu penyebab dia menurunkan trade pemainan dia, Bunga. Tempoh serangan yang dia lakukan bertuguh-tuguh, dia kurangin. Tapi ini menjadi salah satu hal yang penting juga untuk membuka satu peluang tentunya, Bunga. Ya, bukan pertarungan yang mudah untuk Daud Jorga. Tidak seperti ketika dia meraih titel kelas rinat review Asia Pasumi ketika mengalahkan Daniel Potria Sredi Filipina pada Desember yang lalu. Dia menangu KAU pada Ronde Jorga Sredi Filipina. Tidak seperti terbuka. Oh, terbuka sekarang Awuku dan dihitung oleh Wasid Mugri Ena. Dalam pertarungan jarak kerasan yang Begitu cepat Kita tidak mempaskan pukulan Yang menyambar ke wajah Dari Pak Sel Awiku Tadi, tapi ini adalah Momentum tap Bagi Don Jordan, walaupun tetap Harus hati-hati, dia tidak boleh ceroboh Tidak boleh Menyebabkan emosi yang berlebihan Teranggul Pak Sel Awiku Ya, umi tadi dari Don Kita melakukan Kombinasi para seru dan wajah Yang dilepaskan oleh Don Jordan Dengan maini satu momentum Bagi kita angkatkan Pemerjaannya, Bung ya Dengan satu tadi Cukup menjatuhkan lawan Ini satu momentum Yang penting dia untuk bisa menyugai Permainan ini Terakhir di runde ini Runde ke-8 Sekarang kita masuk ke wajah Don Jordan sempat memukul Jatuh tadi Pak Sel Awiku di runde ke-7 Dengan pukulan pukul katanya Pada situasi sebetulnya Dia tidak terlalu menekan Benar saya Itu sekali, Bung Pak Posisi Yoni yang tidak bagus Juga untuk Awiku Ketika menyerang Posisi pukulan dari Daud ada Jadi, mereka tadi Cuma menyerahkan mukanya saja Bung, itu yang membuat Akhirnya dia terjatuh Dan itu satu peluang sebetulnya Untuk Daud Jordan Untuk bisa Meraih kemenangan Di pertandingan kali ini Ya, pada kali ini Adalah maksudnya Yang juga harus Pertimbangkan oleh pelatih Daud Jordan Ketika Daud itu Bisa memukul Jatuh Masjid Awiku Di runde ke-7 Tadi pada saat Dia tidak menekan Jadi, ya Tapi, kalau Anda lihat Bagaimana Kondisi dari Awiku Sekarang Apakah Jatuhnya di runde ke-7 Tadi Membuat efek yang Besar Bagi Sekolah-7 Ya, saya pikir Tetap saja Tetap memiliki Efek yang cukup Fisik mudikan juga Tapi, kalau melihat Kondisi fisik yang cukup Masih mendukung Jadi, ini jadi Satu tantangan juga Daud Apakah dia mampu Untuk bisa Melakukan Pukulan ulang tadi Ini mampu Jatuh lawan Menjatuhkan ke kanvas ini Atau Tidak Karena memang ini Juga satu faktum Bahwa cara Endurance Ataupun ketahanan Tunggu dari Awiku Begitu buat juga Yang jelas Daud tidak boleh Memaksakan diri Harus tetap bisa Kontrol ini Ya Wali Daud ACF tadi Daud cukup telan Tunggu dari Kombinasi dari Daud Biasanya yang Sering Menjatuhkan lawan Adalah Kanan Atau Tunggu dari Kanannya Dan dia Beberapa kali Dia mencoba Tapi belum Terlalu terlangsung Bukulan 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 Tadi yang sempat Merokokkan Awiku adalah pada Saat yang Pada situasi Sebetulnya Awiku Timing Itu hanya Part-part Timing Karena posisi Juga memang Tidak stabil Ketika melangkah Ketika melakukan Pukulan Dan disitu Ada pukulan Yang masuk Dari Daud Jodan Itu yang saya pikir Juga menjadi Salah satu Keberuntungan Juga Untuk Daud Daud Jatuh Tadi Oh Wukiri Dal Jordan Kita Sotikan Abus Sudah Mulai Memerjakan Bangat Dari Dal Jordan Yang Beredam Agresi Kita Serang Dari Dal Jordan Ini adalah Biasa Dilanggupai Pertiru Ketika Dia Teresak Masih ada Empat Roder yang Terpisah Dan sekarang Kita masuk Di Roder Kesebilan Daud Jordan Versus Paksel Abus Ketika 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 Ya Ketika Lihat Ya Betul Sekalipun Kedua-duanya Punya Semangat Yang Sangat Ketika Memang Ini Peluang Mereka Juga Bisa Tampil Di Kejuaraan Dunia Yang Saat Kejuaraan Dunia Memang Kelarnya Lowong Ya Tinggalkan Lalu Terian Kerepot Yang Naik Ke Kelas Terus 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 Nah, pelan-pelan dari Daun. Kita lihat, ada sekilas ada penuluan backhand tadi dari Masjid Amun. Biasanya kalau peti sudah melepasan kembali-kembali, dan agak meraih turun, stamina ya. Stamina turun, mulai frustrasi juga, karena emang ini tekanan metal begitu kuat juga, apalagi juga kita lihat di sisi Daud Jodan. Begitu, bertubi-tubi melakukan tekanan. Oh, pelukangan dari Daud Jodan tadi, cukup telah. Wajah dari Faksel Awuku. Pertahanan Daud memang perlu diperhatikan kalau tidak ingin mendapatkan pukulan kantor dari Faksel Awuku. Ya, kita lihat. melepaskan diri, lalu kemudian memberikan pukulan, Daud Jodan. Oh, kita lihat masalah pukulan yang cukup keras dari Awuku, sudah mengenai, ini sudah cukup melubah ya. posong tadi, rekanan dari Daud Jodan. Kita lihat. Masuk di ronde ke-10. Komentaran dari ronde ke-9, Mung Ritwan. Ya, saya pikirkan tadi saya katakan bahwa kedua peti juga masih sama-sama berusaha untuk bisa tampil maksimal. Tapi kalau saya lihat, memang Daud juga semakin dominan. Karena dia memukul jatuh tadi di ronde ke-7, menjadi satu peluang dia, menambah motivasi dia. Dan juga, saya pikir serangan dia semakin berkembang juga, Bu. Tapi di ronde ke-9 juga, Awuku, kita lihat beberapa kali juga sudah, malah terlihat beberapa pukulannya yang awur juga, Bu. Ini, pas frustasi sudah mulai terlihat, dan juga, termasuk juga, terkuratnya energi, Bu. Ya, di ronde ke-10, kedua peti-7 sudah sering melakukan klip. Termasuk Daud Jodan, ketika serangan yang kemudian tidak mengenal, maka dia telah telah serang pula. Ini juga dimengerti, kalau dia meyakini bahwa dari penilaian pelatihnya, jadi perhitungan dari 10 ronde yang sudah berjalan, kalau angka yang dikembangkan oleh Daud Jodan, menurut pelatihnya sudah unggul. Ya, kombinasi pukulan dari Daud Jodan, cepat tapi tidak mengenal dengan telak tadi. Ya, dukungan penonton meneriakan nama Daud-Daud tersebut pandang ini, Surabaya terpaksa di JBL Arena, Kota Surabaya. memberikan semangat pada satu-satunya peti-1 kita yang masih bisa eksis di pentasin di kuliah, Daud Jodan. Daud Jodan. Kita lihat, clean, sepertinya, sepertinya, Pak Jelawuku terjatuh, ada tekanan tadi, dari tangan Daud Jodan. Ya, kombinasi Daud Jodan. Kita saksikan cukup baik, namakan kiri tadi. Oh, kita lihat pukulan balasan juga, masuk cukup berbahaya dari, Maxwell Awuku, oh, sudah lemah kita lihat. Ya, faktor tenaga, sepertinya daya tahan sudah mulai menurun juga, dari keuang petinya, memang kalau kalian lihat, Maxwell begitu, terlihat lebih biasa, bagaimana dia, begitu lemasnya, mungkin. Ya, tapi semangat masih tinggi, dari Maxwell Awuku, untuk terus memberikan perlawanan, dan beberapa pukul lainnya, juga masih dilepaskan dengan, Powerful. Ya, rekanan dari Daud Jodan. Kita lihat Daud, sekali dua kali pukul dia merang. Saat-saat ronde, 10 berakhir, Jodan Jodan, melawan, Maxwell Awuku. Pemirsa, sekarang kita, saksikan ronde ke-11, Gaun Cina Jodan, berhadapan kelompok, Axel Awuku, di DPN Arena, Curataya. Ya, kedua peti kita pakai staminan, sudah mulai menurun, di ronde 10 tadi, kita bisa saksikan, yang ke-11. Ya, ini pertandingan yang sangat memeras keringat tentunya, memeras energi, karena begitu luar biasa mereka bermain, in fight, mereka bermain, dalam pertandingan yang jarak rapat, seperti ini, memang sangat memeras keringat. Ya, kembali menurun dengan jarak rapat, terjadi, dan inisiatif, seperti ronde-ronde sebelumnya, dilakseskan oleh, seperti ini sudah Daud Jordan, ya, cap dari Daud, nah, ini sudah keras tadi, aparkan, dua kali aparkan ini dari Daud, direspon dengan pukulan-pukulan kosong, dari, Axel Awuku, oh, sama-sama kosong, kita lihat begitu, kedua peti sudah mulai lemah sekali, bunga, pukulan-pukulan mereka juga nyaris, tidak terlalu telak, tidak terlalu keterlaga juga, ya, ketika sepapunnya menurun memang, nanti banyak kemudian, akurasi kumulan memang menjadi menurun juga, kita lihat, dan spree sering terjadi, tapi dalam situasi ini, juga harus menghati-hati, karena tidak, tertutup kemungkinan, ada laki-laki sebelumnya, betul sekali, sama seperti tadi, ronde tujuh, sebetulnya juga, bagi pun dari laki-laki sebelumnya, karena posisioning saja, lawan yang memang, tidak begitu bagus, dan posisi yang, betul-betulnya, Daud Jordan yang begitu terlalu, Rondel ke-11, masih berlangsung dengan, klinis yang semakin terik, ya, kita lihat, aku pengecoba terus, merangkul Daud Jordan, ya, waktu itu seru rena, memberikan ke-2 peti ini, untuk tidak melakukan pelatih, oh, mereka tadi, walaupun tidak terlalu telat dari, Daud Jordan, nah, buka dan kiri dari Daud Jordan, buka dan lagi, Daud Jordan, perangkul, ya, dan, double cover dari lawan, juga sudah semakin terbuka, ya, karena kondisitas yang, tenaga sudah mulai, terpuras, kemudian juga, mulai frustasi juga, apalagi, karena itu dilakukan oleh, Daud Jordan yang tidak terhibur, pemirsaanilah, ronde 12, ronde terakhir pertarungan, Daud Jordan, versus, Paksal Awuku, kebutuhan kejuaraan, pada kelas ringan, versi BPO Asia Pacific, di BPO Arena Turabaya, ya, kita lihat, ronde terakhir ini, Daud Jordan, kembali tampil, sebagaimana, dia melakukannya, di ronde ronde sebelumnya, lebih agresif, berdekati lawan, dan, maka Awuku, hanya mengadalkan, pertahanannya, dengan double cover, body moving, lalu kemudian, counter, pukulan-pukulan counter dari Awuku, mencoba, menyergak, tadi, Daud Jordan, oh, kita lihat, iya, sudah boleh berlari-lari, ini juga menjadi, satu tanda, bahwa dia, perpidat, iya, soalnya, ingin mempertikan diri, bahwa, tadi, ya, dari, Paksel Awuku, Pak Bintu, Pusima, dia bergerak, terus, memitari, posisi, dari Daud Jordan, melari-lari, menyerangkan kakinya, masih kepentingnya, walaupun memang tidak, bisa dibuangin bahwa, sudah mulai melulus, Pak Bintu, kanan tadi, dari Daud Jordan, oh, yang belum kanan, tapi belum memberikan, impact yang dasar, pada pertahanan, Awuku, Daud Jordan, oh, diberikan para penarian, jarak tengah-tengah seperti ini, cukup berbahaya, kita lihat, wajah dari, Aksel Awuku, masih kemudian, sampai di Jawa ini, iya, betul sekali, buangnya memang, Akselnya juga, pertahanan dia, Pak Bintu, sebenarnya serangan yang dilakukan, juga tidak terlalu, signifikan ya, artinya, ini yang, yang menghutungkan, untuk Daud Jordan, tadi, momentum yang seharusnya, bisa dimanfaatkan, secara maksimal juga, ini, kebalian terakhir, dan, ronde terakhir, harusnya menjadi satu, kemenangan juga ya, untuk Daud Jordan. Wali, terakhir, melakukan krim, ke-27, lalu menantikan, atau, ya, saat-saat terakhir, ronde ke-12 ini, dua pukulan kosong, dari Awuku, oh, lepah pukulan, dari Awuku, dan Daud Jordan, tidak, mau memaksakan, terakhir, kita lihat, dan yang terakhir, untuk terakhir, di ronde 12, ronde terakhir. di ronde terakhir, berhadapan, di ronde terakhir, di ronde terakhir, dan juga, Tuan Aksel Awuku dari Janang. Bung Ritman, perhitungan Anda 12 ronde yang sudah dilakukan ke-2 ke-2, apakah Daud Jodan lebih ukur? Ya, kalau saya lihat memang secara dominasi memang ada di tangan Daud Jodan. Kalau melihat kalau dari 12 ronde yang ada mungkin Daud Jodan hanya kalah di ronde 4 dan 5. Mungkin kalau ditotali itu mungkin sekitar 117-109. Kira-kira saya seperti itu, bukanlah untuk punggulan Daud Jodan. Baik, Pemirsa, sebelum kita ke depian area Surabaya, kita ikuti commercial break berikut ini. Baiklah, Pemirsa, di rumah dan dimanapun Anda sudah ada, dan di Surabaya. Baru saja kita sastikan trend to the champions di dunia. Maxwell Awuku menghadapi Daud Jodan, 12 ronde tentunya yang dipromotori oleh Makota Promotion dan dipimpin oleh Wasintus Ririhena. Sekarang saatnya saya akan membacakan skor card. Surat Soi Krancang, 114-130. 114-113. Second Judge, Katsuhiko Nakamura. 115-112. 115-112. Terjean dan Rekstabdasan. 117-110. ional ACet,łainsmenantan Jodan? Penal benda niisi menangis, benar. Ataupun balla, jiring, dan percala urusiran salah satubet! SRT! Mista Jodan sih vulner. Sampai jumpa,ャачbook jacuens, papillon penduduk di dunia, jинки seman. Dan coordinated tothana Semata lima kebertura yang dilenggara pasak kepada Awuku.